Terlihat saudara, sejumlah terdakwa lainnya sudah akan berangkat dijemput dengan mobil kejaksaan di Mabes Polri. Sedangkan untuk Verdi Sambu sendiri informasinya ini sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Beberapa saat sebelumnya juga kita lihat ada kuat ma'ruf sudah berangkat. Kita juga akan menunggu nantinya apakah lima terdakwa ini akan bersamaan duduknya atau terpisah. Karena kalau bersamaan ini akan menjadi momen juga di mana kelima terdakwa ini kemudian akan bertemu dalam satu ruangan. Dari Eliezer bahwa Verdi Sambu diduga katanya ikut menembak ke bagian kepala belakang pada saat menembak ke arah dinding. Dan dikaitkan juga dengan posisi terakhir masing-masing para terdakwa ini. Kan akhirnya Eliezer kan mengatakan bahwa Verdi Sambu juga menembak menggunakan senjata yang sama ya. Ataupun Glock. Tapi kan senjata ini berbeda-beda nih mas. Untuk penggunaan pelurunya. Walaupun jenis pelurunya sama 9mm. Jadi sebenarnya Bang Wartin ini ada berapa senjata sih yang digunakan? Kita juga mungkin bertanya-tanya begitu ya. Ya kalau dari kerangka kasus ini minimal ada 3 senjata. Senjata yang digunakan Eliezer. Senjata HS milik Joshua yang bisa berjalan sendiri ke TKP. Lalu senjata yang diduga keras berjenis Glock yang digunakan oleh Sambu untuk menembak kepala Joshua. Nah kalau nanti para ahli ini bisa membuat suatu peristiwa ini menjadi terang ya. Bahwa benar penyebab kematian adalah tembakan dari belakang. Bahwa memang benar ada luka tembus dari belakang ke depan ya. Seperti yang disampaikan oleh dokter Ade ketika mereka bertemu dengan kami pas ke ekshumasi di Jambi. Lalu nanti ahli balistis juga mengatakan bahwa memang benar sudut tembakannya itu lurus. Sudut dari belakang ke depan. Nah nanti tinggal ditanyakan saja sama kriminolog. Walaupun senjatanya gak ada, apakah kalau disesuaikan dengan konstruksi duduk perkara sampai dengan saat ini. Apakah memungkinkan klien saya ini menembak bagian kepala belakang gitu misalnya ya. Untuk memastikan bahwa memang siapa sih penyebab kematian dalam kasus ini. Apakah Eliezer atau Verdi Sambu. Nah kalau dari segi penembakan saya pikir cukup hal demikian.